Tao Ning menunggu di luar kamar dagang koulon. Bagaimana mengatakannya, Mei Yan Yu juga seorang jenius kelas 1 dalam ras manusia, putri Mei Longjiao, saya tidak tahu berapa banyak pahlawan berbakat yang mengejarnya. Memikirkan Mei Yan Yu menjadi pelayan dewa asing, Tao Ning merasa sangat tidak nyaman. Tapi berada di tempat yang berbeda, tanpa latar belakang, dan suara lemah, dia tidak bisa membantu Mei Yan Yu. Satu-satunya orang yang dipikirkan Tao Ning untuk meminta bantuan adalah Luo Tian. Bagaimana kalau pergi ke Luo Tian untuk mencoba? Tao Ning berpikir sendiri. Saat ini, dia melihat Mei Yan Yu keluar dari kamar dagang koulon. Tao Ning sedikit terkejut, karena Mei Yan Yu memilih untuk berkompromi, dia akan kehilangan kebebasannya dalam hidup dan pasti akan disimpan di mansion oleh Wei Yang Feng. Mengapa dia keluar begitu cepat? Mei Yan Yu juga sangat bingung, masih belum jelas apa yang terjadi, mengapa Wei Yang Feng melepaskannya dengan marah. Dia memberitahu Tao Ning tentang percakapannya dengan Wei Yang Feng. Siapa Master Sekte Silver Moon? Apakah kamu mengenalnya? Tanya Mei Yan Yu. Master Sekte Yin Yu, salah satu dari sembilan sekte klan Jin Kun, mengapa dia berbicara untukmu? Tao Ning bertanya dengan heran. Suzerain dari salah satu dari sembilan sekte besar klan Jin Kun. Mei Yan Yu terkejut. Umat, manusia terikat pada klan Jin Kun dan membayar upeti kepada klan Jin Kun setiap seratus tahun, pada dasarnya mereka mematuhi perintah klan Jin Kun, seperti halnya seorang pelayan dan tuan. Oleh karena itu, di hati umat manusia, klan Jin Kun memiliki status yang sangat tinggi dan tidak dapat diganggu-gugat. Tanpa diduga, tuan dari salah satu dari sembilan sekte utama klan Jin Kun benar-benar menengahi Mei Yan Yu dan menyelesaikan masalah tersebut. Tapi saya belum pernah bertemu Master Sekte Yin Yu, dan bahkan mendengarnya untuk pertama kali, mengapa Master Sekte ini membantunya. Luo Tian berada di Sekte Bulan Perak sebelumnya, mungkin itu dia. Tao Ning menebak, itu dia, Mei Yan Yu kaget dan bingung. Luo Tian benar-benar mengenal Master Sekte Yin Yu dari klan Jin Kun. Dan bisakah Anda meminta pihak lain untuk membantu? Apa yang terjadi pada Luo Tian selama bertahun-tahun ketika dia jauh dari umat manusia? Tidak ada seorang pun di seluruh umat manusia yang berani menyentuh Luo Tian sedikitpun ketika dia berteman dengan pria sebesar itu. Di samping itu, dia diselamatkan oleh Luo Tian lagi, ini yang ketiga kalinya. Master Sekte Yin Yu dan pejabat tingkat tinggi bertemu dengan tiga kamar dagang teratas di Kuil Wuxi, serta manajemen puncak kuil. Setelah itu, Master Sekte Yin Yu datang untuk mencari Luo Tian lagi. Masalahnya telah diselesaikan, Anda dapat yakin untuk mempersiapkan pertemuan Akbar Istana Beladiri, kata Master Sekte Yin Yu. Permintaannya kepada Luo Tian adalah bahwa Luo Tian hanya akan diberi hadiah jika dia masuk dua puluh besar. Awalnya, Master Sekte Yin Yu berpikir bahwa jika Luo Tian bisa membunuh setengah dewa, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk masuk dua puluh besar. Tetapi menurut informasi relevan yang dia terima akhir-akhir ini, Master Sekte Yin Yu secara bertahap tidak yakin. Sejauh yang saya tahu, saat ini ada tiga dewa dari bencana ketiga, sepuluh dewa dari bencana kedua, dan empat puluh lima dewa dari bencana pertama Master Sekte Yin Yu. Mengungkapkan informasi tersebut, Master Sekte Yin Yu terkejut ketika dia mendapatkan data ini, dia tidak menyangka begitu banyak talenta top untuk berpartisipasi dalam pertemuan Akbar Istana Beladiri. Alangkah baiknya memiliki setengah dari lineb di acara Martial Palace sebelumnya. Tiga kesengsaraan dan demigod, Luo Tian sedikit terkejut. Bukankah itu merupakan terobosan ke alam dewa untuk lulus ujian kesengsaraan tiga dewa dan hukuman surgawi? Demigod telah selamat dari hukuman dewa ketiga, dan butuh beberapa tahun untuk berubah sebelum menjadi dewa. Juga akan ada tiga dewa. Untuk menjadi dewa, kekuatannya akan lebih kuat, dan mereka akan ditekan selama beberapa waktu. Waktu Master Sekte Yin Yu menjelaskan. Oleh karena itu, kekuatan tiga kesengsaraan dan demigod sangat dekat dengan kekuatan para dewa, dan mereka sangat kuat. Tiga yang pertama ditentukan oleh para dewa dari tiga kesengsaraan, jadi Anda bahkan tidak perlu memikirkannya. Sepuluh peringkat berikutnya milik para dewa kesengsaraan kedua. Jika Luo Tian ingin masuk 20 besar, dia harus menonjol di antara 45 dewa dan masuk 7 besar sebelum dia bisa masuk 20 besar di peringkat keseluruhan. Ini terlalu sulit. Master Sekte Yin Yu selalu skeptis tentang pembunuhan demigod Sekte Tian Sui oleh Luo Tian. Berpikir bahwa mungkin ada faktor lain. Sebenarnya ada alasan lain. Luo Tian bekerja sama dengan Paman Mo, Sang Dewa dan Pelayan Hantu, untuk membunuh Dewa Tian Sui Song. Jika dia bertarung sendirian, akan sedikit sulit bagi Luo Tian untuk membunuh demigod itu. Sepertinya aku meremehkan acara akbar kuil kota bela diri. Luo Tian belum menyelidiki informasi itu sebelumnya, dan tidak menganggap serius acara akbar aola bela diri. Mengetahui bahwa akan ada begitu banyak demigod top berkumpul, dia menjadi lebih tertarik. Master Sekte Yin Yu khawatir Luo Tian akan kehilangan kepercayaan karena ini, dan berkata, Luo Tian, bahkan jika Anda tidak dapat mencapai 20 besar, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Hadiah untuk hadiah besar ini acara istana bela diri sangat penting. Alasan mengapa ada begitu banyak. Pertemuan para jenius di sini tidak dapat dipisahkan dari penghargaan pertemuan akbar istana bela diri. Master Sekte Yin Yu telah mendengar beberapa desas-desus sejak lama, mengatakan bahwa kuil Wuxi telah menemukan alam rahasia para dewa yang tidak diketahui, yang akan digunakan sebagai tempat untuk acara akbar kuil seni bela diri, atau sebagai hadiah. Setelah datang ke kuil di Wuxi, dia bertemu dengan pejabat tinggi kuil untuk memastikan bahwa rumor tersebut mungkin benar. Ini luar biasa. Surga kedua dari alam ilahi disebut penguasa ilahi. Alam rahasia para dewa setara dengan rumah pribadi, sulit membayangkan berapa banyak harta yang akan ada di dalamnya. Tanpa diduga, Spirit Hall of Wuxi, yang sangat mementingkan kepentingan, bersedia untuk mengeluarkannya, sepertinya telah membayar banyak uang untuk pertemuan akbar Wuxi ini. Tetapi, Master Sekte Yin Yu selalu merasa bahwa kuil istana bela diri tampaknya memiliki tujuan lain karena keributan besar dalam acara istana bela diri ini. Dia berpengetahuan luas, dan sulit ditebak untuk sementara waktu. Masih ada sekitar 10 bulan lagi, yang merupakan pertemuan akbar istana bela diri. Ikutlah denganku. Master Sekte Yin Yu membawa Luo Tian keluar dari restoran, menuju ke pusat kuil kota bela diri, dan tiba di depan menara kristal sebening kristal. Pagoda Kristal Langit, Luo Tian mengenalinya sekilas setelah tinggal di kuil Wuxi untuk sementara waktu. Pagoda Kristal Langit ini adalah tempat pelatihan teratas kuil Wuxi, dan biaya pelatihan di dalamnya sangat mahal. Agar Luo Tian berjuang untuk peringkat yang lebih baik, Master Sekte Yin Yu mengatur agar Luo Tian datang ke Pagoda Tiguk-Guk untuk berlatih. Pagoda Tiguk-Guk adalah properti dari kamar dagang kristal langit di antara 3 kamar dagang utama. Saya tahu presiden mereka, Anda bisa masuk dan berlatih. Jangan khawatir tentang biayanya Master Sekte Yin Yu berkata dengan acuh-ta'acuh. Titik, faktanya, dia tidak begitu akrab dengan presiden kamar dagang kristal langit, jadi dia tidak bisa mendapatkannya secara gratis, paling banyak setengah diskon. Baik, Luo Tian tersenyum dan menyetujui hal yang begitu baik, dan segera memasuki Pagoda Kristal Langit. Di dalam Sky Crystal Pagoda terdapat rumah-rumah kristal kecil yang terhubung satu sama lain seperti satu kesatuan. Setiap ruang kristal adalah tempat latihan. Pagoda Tiguk-Guk memiliki tujuh lantai. Tingkat pertama memiliki biaya terendah. Kebanyakan dari mereka adalah master bela diri dari alam tanpa batas, dan sejumlah kecil latihan alam mencapai surgawi di sini, 8.000 kristal roh sebulan. Untuk praktisi tingkat ini, harganya sudah sangat tinggi. Luo Tian langsung pergi ke lantai enam. Biaya di sini mencapai 70.000 kristal roh sebulan, dan 840.000 kristal roh setahun, yang tidak mampu dibeli oleh orang biasa. Ada pun lantai tujuh, eksklusif untuk para dewa. Luo Tian melirik dan menemukan bahwa slot pelatihan hampir penuh. Ini semua karena acara akbar istana bela diri akan segera dimulai, dan talenta terbaik yang berpartisipasi dalam acara akbar tersebut bergegas untuk meningkatkan kekuatan mereka di menit-menit terakhir. Luo Tian langsung pergi ke ruang kristal di depan. Ketika berjalan ke ruang kristal, Luo Tian merasakan distorsi ruang, dan bidang penglihatannya langsung melebar, seolah-olah memasuki ruang lain dari satu ruang. Luo Tian menemukan bahwa tempat ini 5 atau 6 kali lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Ruang kristal tampaknya transparan, dan Anda tidak dapat melihat apapun di dalam dari luar, tetapi Anda dapat melihat semuanya di luar dari dalam. Setelah menutup pintu, efek kultivasi dari pagoda Tiguk-guk akan diaktifkan, dan energi spiritual langit dan bumi yang kaya dan murni akan menyebar dari segala arah. Tapi saat ini, Luo Tian melihat seorang pria asing berpakaian putih di luar, menatap tempat latihannya dengan ketidaksenangan, membicarakan sesuatu. Luo Tian hanya bisa melihat layar tetapi tidak mendengar suaranya, jadi dia tidak terlalu peduli dan berkonsentrasi pada kultivasinya. Menempati tempat pelatihan khusus saya, dan jangan keluar ketika Anda melihat saya datang. Kulit pria asing berpakaian putih itu sedikit suram, dan mata kristal transparannya yang tidak berwarna bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan memutuskan untuk menyenangkan orang-orang di dalam untuk keluar. Tapi saat ini, sebuah ruang kristal di sebelahnya tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita berkemeja kuning keluar darinya, dan berkata dengan senyum hormat, Demigot Fang Kiong, aku akan meminjamkanmu tempat latihanku. Pada saat ini, menyerahlah tempat latihan untuk pria berbaju putih, Fang Kiong Demigot. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak memiliki banyak harapan, itu adalah kekuatan dan asal-usul Dewa Fang Kiong. Wanita berkemeja kuning itu mencoba mengjilat Demigot Fang Kiong. Demigot Fang Kiong berdiri di sana selama dua nafas, dan akhirnya memasuki tempat latihan wanita berbaju kuning. Berani merebut tempat pelatihan khusus saya, apakah itu setengah Dewa dari bencana ketiga? Bahkan jika itu bukan bencana ketiga, itu pasti Dewa dari bencana kedua, dan latar belakangnya tidak kecil. Demigot Fang Kiong berani mengusir mereka, tetapi masih ada beberapa masalah, beberapa orang di kamar dagang ti gug-guk pasti akan mengabar kepadanya. Lebih baik menunggu sampai pertemuan akbar istana bela diri, dan kemudian memberikan pelajaran kepada orang yang merebut tempat pelatihan khusus miliknya. Luo Tian merasakan aura langit dan bumi yang kaya di sekelilingnya, dan berkata, ini seharusnya menjadi tempat latihan yang sesuai dengan para Dewa. Di ruang kristal, ada juga efek menenangkan pikiran, yang sangat mengurangi kemungkinan menjadi terobsesi. Dua hari kultivasi di dalam, hanya satu hari di luar. Secara umum, dibandingkan dengan Silver Moon Temple, masih jauh lebih buruk. Menjalankan Yin Extreme dan Yuan Gong dingin untuk merangsang pembuluh darah ilahi Yulong, seekor naga dingin yang gelap muncul dari punggungnya, mengelilingi tubuh Luo Tian. Memancarkan isapan yang luar biasa, melahap semua arah energi spiritual. Ho Ho, badai energi spiritual terbentuk di sekitar Luo Tian, dan energi spiritual langit dan bumi dengan cepat mengalir ke tubuhnya dan dengan cepat disempurnakan. Dalam lima bulan pertama kultivasi di Aula Suci Bulan Perak, Luo Tian menerobos ke tahap akhir dari alam pencapaian surga. Selama sekitar dua tahun berikutnya, Luo Tian telah meningkatkan kultivasinya, yang setara dengan lebih dari 10 tahun penebusan dosa di dunia luar. Selama beberapa tahun bergegas ke Kuil Wuxi, Luo Tian tidak menjatuhkan kultivasinya, tetapi kecepatan peningkatannya melambat dan dia memperoleh curah hujan tertentu. Sekarang, kultivasi Luo Tian telah meningkat pesat lagi. Dengan nadinya yang tidak lengkap, kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada orang biasa. 10 bulan kultivasi di sini setara dengan 5 atau 6 tahun kultivasi di luar. Di bulan ke-9, Luo Tian merasa bahwa kecepatan peningkatan basis kultivasinya telah turun banyak, dan dia samar-samar merasa bahwa perluasan lautan esensi sejati di tubuhnya sepertinya akan segera mencapai batasnya. Ini membuktikan bahwa Luo Tian akan mencapai puncak tahap akhir alam Tong Tian. Setelah langkah ini tercapai, langkah selanjutnya adalah menghadapi puncak raksasa alam dewa yang tidak dapat diatasi. Namun, segera ini mungkin memakan waktu beberapa tahun atau bahkan 10 tahun. Karena melambatnya kecepatan kultivasinya, Luo Tian pergi berlatih tubuh guntur es paling yin dan teknik rahasia jimat guntur. Jumlah jenius teratas yang berkumpul di acara istana bela diri ini melebihi imajinasi Luo Tian dan Master Sekte Yinyu, dan kesulitan untuk memasuki 20 teratas telah meningkat pesat. Luo Tian perlu meningkatkan kekuatannya di semua aspek. Luo Tian mulai menggambar jimat Lei Wei. Di ruang kristal di sebelahnya, ada pusaran guntur dan kilat yang sangat besar di sekitar tubuh Dewa Fang Qiyong, melahap energi spiritual dari segala arah. Diam. Tiba-tiba, di depan Dewa Fang Qiyong, pedang petir putih murni memadat, memancarkan kekuatan guntur yang menakutkan. Dia sedang berlatih teknik rahasia Thunder Dao. Segera setelah itu, pedang petir kedua, ketiga kesembilan muncul. Sembilan pedang guntur bergerak dalam lintasan yang berbeda dan secara bertahap menjadi satu kesatuan, memancarkan kekuatan guntur yang lebih mengerikan, demi-god biasa tidak akan pernah berani menghadapi serangan seperti itu. Tapi sekarang, berdengung, pedang petir di sekitar demi-god Fang Qiyong tiba-tiba menyambar dengan kilat, dan menjadi sedikit lebih tebal, hampir di luar kendali. Ini bukan masalahnya sendiri, tetapi gangguan lain. Demi-god Fang Qiyong segera berhenti, melihat keluar melalui ruang kristal, dan tidak melihat siapapun. Dia menunjukkan keraguan di wajahnya, dan setelah selusin nafas, dia berlatih teknik rahasia Thunder Dao lagi. Tapi tidak lama, kehilangan kendali terjadi lagi, dan kekuatan pedang guntur di sekitar demi-god Fang Qiyong terkadang meningkat dan terkadang melemah, yang secara serius mengganggu pengembangan keterampilan rahasianya. Mata setengah dewa Fang Qiyong menembus ruang kristal, mengunci tempat pelatihannya sendiri, dan menentukan sumber gangguan. Dipisahkan oleh penghalang formasi, orang-orang di dalamnya benar-benar dapat memengaruhiku. Demi-god Fang Qiyong sedikit terkejut. Pada saat yang sama, itu juga membuktikan bahwa tebakannya benar, itu adalah tiga kesengsaraan dan setengah dewa atau kesengsaraan kedua, dan itu pasti sengaja mempengaruhinya. Untuk orang-orang tak tahu malu seperti itu, dia pasti akan mengajari mereka bagaimana berperilaku di pertemuan Akbar Istana Beladiri. Demi-god Fang Qiyong berhenti berlatih keterampilan rahasia dan beralih ke latihan untuk mengkonsolidasikan fondasinya. Dia telah selamat tiga kali dari kesengsaraan Tuhan dan hukuman surga, dan semua yang dia lakukan sekarang adalah menstabilkan fondasinya, untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat pada saat menjadi dewa. Tiga hari sebelum acara Grand Martial Palace, ayah mencariku. Fang Qiyong pergi dengan tergesa-gesa, tetapi dia mengirim bawahannya untuk menunggu di sini untuk memastikan siapa yang merampok tempat pelatihan khusus miliknya. Pada hari pertemuan Akbar Istana Beladiri, para bawahan akhirnya melihat bahwa pintu tempat latihan khusus master dibuka. Ras manusia, bawahan itu tercengang. Dia awalnya mengira pasti ada tiga atau dua dewa di dalamnya. Pada akhirnya, dia hanyalah ras manusia yang rendah dan lemah, dan auranya bahkan tidak terlihat seperti setengah dewa, dan dia berani merebut tempat latihan khusus tuannya. Luo Tian berjalan keluar dari pagoda Tiguk-guk, dan menemukan bahwa Kuil Wuxi secara mengejutkan ditinggalkan. Ini karena Istana Agung Seni Beladiri akan segera dimulai, dan semua orang telah berkumpul di Istana Seni Beladiri. Luo Tian datang ke tempat acara Istana Beladiri, mewah dan megah, dari luar tampak seperti istana yang megah dan megah, ada dua karakter liar dan mendominasi Wu Dian di pelakat. Sebenarnya, Wu Dian adalah sebuah arena yang dibangun oleh Kuil Wuxi. Martial Hall adalah ruangnya sendiri, sangat luas. Ketika Luo Tian masuk, dia melihat lautan manusia, dan suara mendidih dan kebisingan memenuhi telinganya. Dia datang ke tim Sekte Bulan Perak. Luo Tian, mengapa kamu di sini sekarang? Grand Martial Palace akan segera dimulai. Master Sekte Yin Yu hampir berpikir bahwa Luo Tian telah menyerah. Master Sekte Yin Yu, siapa orang ini? Seorang wanita Jin Kun yang agak jelek berukuran sedikit pada Luo Tian. Luo Tian, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah dewa jenius teratas yang diundang oleh Sekte kami, Yang Lan. Master Sekte Yin Yu memperkenalkan. Luo Tian, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah jenius setengah dewa teratas yang diundang oleh Sekte kami, Yang Lan. Untuk dukungan militer dari Kuil Wuxi dan hadiah yang luar biasa, Master Sekte Yin Yu menyelidiki semua jenius top di wilayah mengundang total tiga demigod. Yang terkuat di antara mereka adalah Yang Lan, seorang dewa. Di dalam Sekte Yin Yu, ada tiga belas orang yang berpartisipasi. Kecuali empat dewa, sisanya adalah jenius di tahap akhir alam Tong Tian dan di puncak tahap akhir. Itu murni untuk membawa mereka mempertajam dan meningkatkan pengetahuan mereka. Master Sekte Yin Yu memperkenalkan mereka kepada Luo Tian satu per satu, sehingga Luo Tian tidak akan secara tidak sengaja melukai bangsanya sendiri selama pertemuan Akbar Istana Beladiri. Yang Lan menunjukkan ketidakpuasan. Dia berpikir bahwa Tuhan harus memperkenalkan Luo Tian padanya daripada memperkenalkannya ke Luo Tian, prioritasnya terbalik. Soverein, ini juga jenius yang kamu undang. Dua kata terakhir dari kata-kata yang Lan sedikit ditekankan. Yah, mari kita saling mengenal. Master Sekte Yin Yu tidak terlalu banyak memperkenalkan Luo Tian. Setelah perbuatan Luo Tian terungkap, itu akan menyebabkan masalah baginya. Sembilan Sekte utama dari klan Jin Kun semuanya mengirim orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan Akbar Istana Beladiri, dan pejabat senior dari Sekte Chang Yan dan Sekte Tian Sui semuanya ada di sini. Aku sudah saling kenal, kata yang Lan acu tak acu, berbalik dan menatap arena tanpa melihat Luo Tian lagi. Dua jenius setengah dewa lainnya dari luar memiliki sikap yang sama. Ras manusia tingkat rendah, bahkan bukan setengah dewa, sang suserain mengundangnya untuk membuat lelucon, bukan. Sikap jenius Sekte Yin Yu sedikit lebih baik, murni karena Master Sekte Yin Yu. Sisi lain, kamu mengatakan bahwa pihak lain adalah manusia yang bahkan bukan setengah dewa. Demi Got Fang Kiong mengerutkan kening, meragukan kemampuan bawahannya. Dia percaya bahwa harus ada tiga kalpa, dua kalpa dan dewa di dalam, dan seorang manusia yang bahkan bukan dewa, bagaimana bisa mengganggu kultifasinya. Mungkin, saat lawan keluar, dia menggunakan ilusi atau mengubah penampilannya, dan bawahannya tidak bisa melihatnya. Nanti, aku akan menemukanmu. Tepat di depan arena, ada istana emas, dan suara nyaring dan nyaring tiba-tiba terdengar dari dalam pertemuan Akbar Istana Beladiri, mulai. Wasit, silakan masuk ke para jenius seni Beladiri yang berpartisipasi dalam pertemuan Akbar Istana Beladiri. Suara itu baru saja jatuh. Wuz! Di antara mereka, jumlah dewa sekitar 300, dan sisanya adalah para jenius di sekitar tahap akhir alam Tongtian, yang datang untuk ikut bersenang-senang. Meski begitu, adegan ini cukup mengejutkan. Menurut pengetahuan Luo Tian, semua ras utama di sekitarnya secara aktif berpartisipasi dalam acara Istana Beladiri di kuil kota Beladiri, setidaknya ada 100 ras, termasuk klan Jin Kun dan tiga ras lain yang kuat di domain dewa. Ini adalah pertama kalinya Luo Tian dan melihat pemandangan sebesar itu. Di antara penonton, itu juga pertama kalinya Tao Ning dan Mei Yan Yu melihat pemandangan sebesar itu, dan mereka tampak sangat pendiam. Luo Tian juga berpartisipasi dalam pertemuan Akbar Istana Beladiri. Tao Ning tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ketika dia mengetahui bahwa Luo Tian ada di sini, dia menduga bahwa Luo Tian akan berpartisipasi. Meskipun dia memiliki dendam terhadap Luo Tian, dia merasa terhormat melihat seorang manusia jenius berpartisipasi dalam acara Akbar tersebut. Dia bisa dianggap sebagai jenius nomor satu dalam umat manusia, tapi dia hanya daun hijau untuk berpartisipasi dalam pertemuan Akbar Istana Beladiri. Kata Mei Yan Yu tanpa ekspresi. Kamu meremehkannya? Luo Tian memiliki harapan untuk masuk 50 besar, kata Tao Ning. 50 teratas. Mei Yan Yu tidak mengerti mengapa Tao Ning begitu optimis tentang Luo Tian. Ini Luo Tian. Dia benar-benar berpartisipasi dalam pertemuan Akbar Istana Beladiri. Teriak Hu Zhou di kamar dagang Lanshan. Saudara Hu, jangan menyebut orang ini. Dia menyinggung Wei Yang Feng dan menyebabkan kamar dagang Lanshan menderita. Titik. Kamar dagang lainnya manusiawi. Itu benar? Kamar dagang telah menarik garis yang jelas dengannya. Lanshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di arena Istana Beladiri, lebih dari 2000 jenius top dari berbagai klan saling memandang. Tiga Dewa Bencana Ketiga dan Sepuluh Dewa Bencana Kedua menjadi fokus perhatian penonton. Fang Qiong memindai orang-orang ini dengan setengah sadar, mencoba menemukan orang yang merampok tempat pelatihannya. Wei Yang Feng mengamati penonton dan tiba-tiba menemukan Luo Tian. Terlihat sangat terkejut anak ini. Menurut laporan pria parubaya di bawah komandonya, dia tahu bahwa Luo Tian memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Mei Yan Yu. Wei Yang Feng percaya bahwa Luo Tian harus memikul tanggung jawab utama atas alasan mengapa hal-hal berkembang seperti ini. Tapi Wei Yang Feng tidak mengharapkannya. Luo Tian menyinggung perasaannya, jadi dia masih berani datang ke pertemuan Akbar Istana Beladiri. Pada saat ini, Wei Yang Feng merasakan tatapan Luo Tian dan menatapnya selama dua nafas. Luo Tian mengenal sangat sedikit orang, Wei Yang Feng adalah salah satunya, dan dia masih memiliki keluhan, jadi dia memeriksanya. Apakah dia memprovokasi saya? Wei Yang Feng merasa sangat konyol. Setelah memahami kultifasi Luo Tian dengan jelas, dia benar-benar tidak dapat membangkitkan minat sedikitpun, dan terlalu malas untuk mempermalukan seekor semut. Luo Tian, mengapa kita tidak membandingkan siapa yang akan berperingkat lebih tinggi di Grand Martial Palace? Pada saat ini, Guo Xinhong, talenta pertama dari kamar dagang Lanshan, mendekati Luo Tian dengan bangga. Tidak tertarik, kata Luo Tian dengan dingin. Pesaingnya semuanya adalah dewa, dan kultifasi puncak Guo Xinhong di tahap akhir alam surgawi benar-benar tidak cukup untuk Luo Tian. Apakah kamu tidak tertarik atau kamu takut? Lihat? Kamu hanya bisa berdiri di belakang dan melihat sosokku. Guo Xinhong mendengus dingin. Wasit dari pertemuan Akbar Istana Beladiri tiba-tiba berkata dengan lantang para jenius yang berpartisipasi dalam pertemuan Akbar Istana Beladiri kali ini datang dari seluruh dunia, total 2.167 orang. Sekarang, semua orang jenius, tolong perkenalkan dirimu. Mendengar kata Wasit, Luo Tian sakit gigi. Ini adalah acara terbesar yang pernah dia ikuti, tetapi sangat berbeda dari mode pertemuan jenius pada umumnya. Dia juga mengerti mengapa dia mendengar orang mengatakan bahwa Grand Martial Palace memiliki sifat kinerja tertentu. Luo Tian perlahan mengeluarkan sepotong tiang putih, seperti yang dilakukan para jenius lainnya. Ini adalah kristal Meridian Beladiri, yang digunakan untuk menguji peringkat Meridian Beladiri. Ini dibuat khusus oleh Aola Rohkota Wuxi, dan diberikan kepada setiap jenius sebelum naik ke atas panggung. Dengung-dengung, semua jenius mengaktifkan kekuatan Marsial Vein pada saat yang sama, menuangkannya ke spar Marsial Vein, dan segera ada 2.167 berkas cahaya membumbung ke langit. Sinar cahaya panjangnya 20 kaki, mewakili vena Beladiri dari pangkat kuning, 40 zang dari pangkat misterius, 80 zang dari pangkat surgawi, dan 100 zang dari pembuluh darah pangkat suci. Saya melihat beberapa berkas cahaya naik lebih cepat dari yang lain, menarik perhatian penonton. Semakin cepat seberkas cahaya naik, semakin tinggi peringkat arteri Beladiri. Sinar cahaya ini pasti jenius dari pembuluh darah suci kelas atas. Itu benar, aku melihat pilar cahaya kapal Beladiri Wei Yang Feng, dan Demi Got Fang Qiong. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan pilar cahaya vena Beladiri itu? Ada ledakan seru dan keributan. Saya melihat seberkas cahaya biru redup, naik lebih cepat dari yang lainnya, menghina 2.167 berkas cahaya. Sungguh kecepatan yang mencengangkan, siapa itu? Kecepatan berkas cahaya pembuluh darah Beladiri begitu cepat, mungkinkah itu pembuluh darah suci kelas atas? Atau pembuluh darah dewa yang tidak lengkap? Penonton meledak. Titik, vena suci tingkat tertinggi sangat langka di benua domen dewa, dan mereka adalah kebanggaan surga, belum lagi vena ilahi yang tidak lengkap. Hari ini, ketika pembuluh darah dewa hampir punah, pembuluh darah dewa yang tidak lengkap adalah pembuluh darah Beladiri terkuat. Di antara 2.167 berkas cahaya, seberkas cahaya biru redup muncul dengan kecepatan yang sangat cepat, menjadi keberadaan yang paling menarik perhatian. Penonton mendidih, sinar biru redup ini mungkin mewakili vena suci terbaik, atau vena ilahi yang tidak lengkap. Di istana emas tepat di depan arena, banyak kamar dagang dan pejabat tinggi dari ras yang kuat berkumpul, dan hampir semuanya adalah dewa, mereka juga terkejut dengan pemandangan ini. Itu dia, para eksekutif tingkat tinggi dari kekuatan teratas semua tahu bahwa tidak ada jenius dengan bakat seni bela diri seperti itu di kekuatan mereka sendiri. Pikiran pertama mereka adalah bahwa kekuatan lain telah menyembunyikan para jenius yang luar biasa berbakat, dan mereka hanya menunjukkan mereka sekarang untuk mengejutkan dunia. Ini sebenarnya tidak biasa, terlalu banyak peristiwa seperti itu dalam sejarah, dan seringkali dalam peristiwa tertentu kuda hitam menjadi blockbuster. Seharusnya ada beberapa kuda hitam di acara Grand Martial Palace ini. Namun di awal acara, kuda hitam yang muncul sungguh luar biasa. Aku menemukannya sumber sinar vena bela diri ini adalah manusia itu. Kata dewa asing, ini sebenarnya ras manusia. Kekuatan siapa yang dimiliki manusia itu? Di istana emas, para dewa dan kekuatan dari berbagai kekuatan berbicara satu per satu. Luo Tian, Master Sekte Yinyu tertegun sejenak, dan badai muncul di benaknya. Dia tidak menyangka bahwa seberkas cahaya biru samar yang menarik perhatian penonton meledak dari tiang bela diri Luo Tian. Peringkat seni bela diri Luo Tian begitu tinggi. Di antara penonton, Tao Ning dan Mei Yinyu juga kaget dengan adegan ini. Apa? Peringkat seni bela dirinya sangat tinggi. Tao Ning terkejut, dan segera merasa itu masuk akal. Lagi pula, kecepatan kultifasi Luo Tian sangat cepat, jika arteri bela dirinya terlalu buruk, itu tidak masuk akal. Melihat penampilan Luo Tian, Tao Ning, yang merupakan ras manusia, duduk lebih tegak dan merasa terhormat. Sinar cahaya bela diri itu berasal dari Luo Tian. Semua orang di kamar dagang lanshan menatap dengan mata terbelalak, terdiam untuk waktu yang lama. Jenius dengan seni bela diri yang sangat berbakat sebenarnya diusir oleh mereka dan menarik garis yang jelas. Selain penonton, lebih dari 2000 jenius top di domain dewa di arena juga tertarik oleh sinar cahaya biru yang redup itu. Terutama para jenius suci itu, merasa pusat perhatian mereka dirampok, terkejut, terkejut, dan cemburu. Bocah itu. Wei Yang Feng menatap Luo Tian dengan mata dingin. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa jenius dengan tingkat seni bela diri yang mencengangkan ini berasal dari manusia yang memiliki beberapa keluhan dengannya. Awalnya Wei Yang Feng tidak mau repot-repot mempermalukan seekor semut, tetapi sekarang mentalitasnya telah berubah. Dia merasakan kecemburuan yang kuat, dan bahkan percaya bahwa Luo Tian berselingkuh dengan Mei Yan Yu di masa lalu. Karena dia ingin menyingkirkan Mei Yan Yu, dia juga menyingkirkan Luo Tian. Manusia, Fang Qiong menatap Luo Tian. Dia ingat bahwa sebelum pertemuan akbar dimulai, pelayan mengatakan kepadanya bahwa orang yang secara paksa menduduki tempat latihan khusus adalah manusia yang bahkan bukan setengah dewa. Mungkinkah manusia yang luar biasa ini? Tidak mungkin. Semua jenius sekte Yin Yu menemukan bahwa seberkas cahaya datang dari sekitar mereka. Setelah mereka menemukan targetnya, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Secara khusus, Yang Lan, dewa bencana, tampaknya mengalami pukulan hebat. Tidak jauh dari sana, Guo Xinhong, jenius pertama dari kamar dagang Blue Mountain, terlihat kusam, dan terkejut dengan bakat Luo Tian. Menurut spekulasi semua orang, Luo Tian adalah vena suci kelas atas atau vena ilahi yang rusak, dan kemungkinan menjadi dewa jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Dan saya telah menghadapi kejeniusan yang tak tertandingi sepanjang waktu. Tapi tiba-tiba, setelah sinar biru samar naik ke ketinggian 80 kaki, kecepatannya tiba-tiba melambat. Menyerah, Luo Tian secara alami tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkan jika peringkat seni bela dirinya benar-benar terungkap. Jadi dia sudah menanyakan metode penyembunyian dari kitab surga. Tidak mungkin baginya untuk mengekspos pembuluh darah dewa yang tidak lengkap. 80 kaki, 81 kaki, 84 kaki, seberkas cahaya biru samar naik perlahan. Beberapa berkas cahaya mengejar mereka, melampaui berkas cahaya biru. Di antaranya adalah pilar cahaya vena bela diri Wei Yang Feng dan Fang Qiong, keduanya memiliki vena bela diri peringkat suci bermutu tinggi, dan ketinggian akhir pilar cahaya sekitar 94 atau 50 kaki. Jaraknya hanya beberapa kaki dari batas 100 kaki arteri bela diri peringkat suci. Dan sinar pulsa bela diri Luo Tian berhenti naik ketika berada di ketinggian 85 kaki. Segera, semua berkas cahaya di arena menjadi stabil. Bakat teratas dari semua kekuatan besar semuanya ditampilkan, dan sekilas terlihat jelas siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Tetapi pada saat ini, sebagian besar mata di tempat kejadian masih tertuju pada seberkas cahaya pembuluh darah Luo Tian. Sinar cahaya vena bela diri Luo Tian meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang, tetapi perubahan selanjutnya tidak terduga. Itu benar-benar berhenti di ketinggian 85 kaki. Saya hampir mengira berkas cahaya bela dirinya akan mencapai 100 kaki. Tinggi 85 kaki berada dalam jangkauan seni bela diri peringkat rendah dari peringkat suci. Pembukaannya sangat menakjubkan, ternyata hanya vena suci tingkat rendah. Semua orang di auditorium sedikit kecewa, dan bahkan merasa seperti ditipu. Itu hanya vena suci tingkat rendah. Orang tua itu telah mengatakan, bagaimana umat manusia bisa melahirkan vena suci tingkat atas. Presiden kamar dagang Blue Mountain menghela nafas lega. Lagi pula, dialah yang mengusir Luo Tian. Jika Luo Tian benar-benar memiliki darah suci terbaik, itu akan menjadi tamparan baginya. Itu hanya vena suci tingkat rendah. Tao Ning merasa sedikit aneh. Bukan hanya dia, banyak dewa di istana emas merasa ada yang tidak beres. Itu tidak masuk akal. Mungkinkah ada yang salah dengan Spar Marsial Feinnya? Master Sekte Yinu juga merasa aneh, terutama Master Hantu Transformasi Seribu Palsu dalam kesannya agak licik dan licik. Di arena, wasit dewa mengambil Spar Marsial Fein Luo Tian untuk diperiksa, dan memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Ini adalah skor sebenarnya Luo Tian. Tidak mungkin bagiku untuk menjadi lebih buruk darinya. Sepertinya hanya kecelakaan. Guo Xinhong telah memperhatikan situasi Luo Tian. Dia menghela nafas lega dan wajahnya kembali normal. Ternyata itu adalah vena suci tingkat rendah, dan itu juga sangat bagus. Yang Lan memujinya. Kejeniusan Seng Mai mengubah sikapnya terhadap Luo Tian. Yang Lan juga seorang jenius dari vena suci, dengan sinar setinggi 84 kaki, hanya sedikit lebih buruk dari Luo Tian. Yang membuatnya merasa sedikit tidak puas. Namun, dia masih memiliki rasa superioritas yang besar. Pangkat seni bela diri hanyalah salah satu penilaian praktisi. Peringkat seni bela diri Luo Tian hanya sedikit lebih tinggi darinya. Dalam hal lain, dia benar-benar mengalahkan ras manusia ini. Wei Yang Feng menatap Luo Tian. Mengingat orang ini, tetapi masih tidak mengingatnya. Itu hanya urat suci tingkat rendah, tapi dia adalah urat suci bermutu tinggi, dan seberkas cahaya menempati urutan ketiga tingginya, menyilaukan dan menarik perhatian. Pertunjukan pencak silat telah usai. Acara istana bela diri menghilangkan praktisi di bawah vena bela diri tingkat bumi, dan hanya ada lebih dari 200 orang, dan ada lebih dari 1.900 orang yang tersisa. Kami telah melihat bakat seni bela diri dari semua jenius. Tapi alasan mengapa jenius disebut jenius adalah selain dari kecepatan kultivasi mereka yang cepat, mereka juga memiliki pemahaman manusia super. Suara hakim ilahi jatuh. Ledakan. Arena di bawah kaki para jenius bergetar hebat, fluktuasi energi yang melonjak muncul, dan sinar cahaya hitam dan putih mengembun, menjalin dan menguraikan pola yang kompleks dan misterius. Di arena, formasi besar tiba-tiba muncul, yang tidak berpengaruh pada para jenius, tetapi membentuk formasi yang berubah tanpa batas di atas kepala mereka. Ada hitam dan putih dalam barisan, dan dua ikan bersayap, berenang di air, langit, dan nyala api, terus berubah. Jumlah ikan bersayap juga berubah-ubah, kadang lima atau enam, kadang puluhan. Ketika semua jenius menatapnya, mereka merasa bahwa pikiran mereka ditarik, dan mereka samar-samar merasakan sedikit seni bela diri. Untuk ujian ini, Master Kuil secara pribadi mengajukan pertanyaan. Ini adalah ketangkasan tingkat kaisar yang dipikirkan Master dalam sekejap inspirasi. Dia mengintegrasikannya ke dalam formasi dan mempresentasikannya dalam diagram formasi. Diagram formasi ini disebut gambar ikan terbang yin yang, para jenius top yang berpartisipasi dalam kompetisi. Anda hanya memiliki satu batang dupa waktu untuk mengamati formasi ini setelah sebatang dupa, mari kita lihat siapa yang mengerti lebih. Wasit Dewa berkata dengan keras. Titik, aturannya sangat sederhana. Lebih dari 1900 jenius yang hadir segera memusatkan energi mereka dan menatap gambar ikan terbang yin yang di langit dengan seluruh perhatian mereka. Adegan terdiam, seolah takut mengganggu para jenius ini. Luo Tian menatapnya sebentar, dan menyimpulkan beberapa konten keterampilan tubuh. Pemahamannya, di antara para jenius di wilayah para dewa ini, juga harus dianggap sebagai yang terbaik. Jadi kali ini, dia tidak terburu-buru untuk menipu dengan buku surgawi, dan mengandalkan kemampuannya sendiri terlebih dahulu. Sebatang dupa berlalu dengan cepat. Bersenandung. Pada ikan terbang yin yang di atas kepala semua orang, lapisan cahaya hitam dan putih tiba-tiba muncul, membentuk topeng, menutupi pisces yin yang. Semua jenius tidak bisa melihat situasi spesifik dari diagram ikan terbang yin yang. Mata Luo Tian memiliki sedikit kemampuan mata langit, tapi dia hanya bisa samar-samar melihat beberapa gambar kabur. Sudah waktunya untuk sebatang dupa. Selanjutnya, semua orang bisa terbang ke gambar ikan terbang yin yang untuk memamerkan ketangkasan yang telah Anda pahami. Wasit Dewa. Tertawa. Penonton terdiam beberapa saat. Aku akan datang. Seorang jenius tahap akhir dari alam Tong Tian berdiri, dia hanya datang untuk ikut bersenang-senang dan tidak memiliki banyak harapan. Suara mendesing. Dia terbang ke gambar ikan terbang yin yang, dan kemudian mendemonstrasikan ketangkasan yang telah dia pelajari. Semua orang di auditorium di luar arena bisa melihatnya dengan jelas. Hanya para jenius lainnya di arena yang ditutupi oleh tirai cahaya hitam putih dan tidak bisa melihat apapun. Ini untuk mencegah ketika seorang jenius menunjukkan keterampilan tubuhnya, orang jenius lainnya akan mengamati dan menyimpulkan, menghasilkan lebih banyak kerugian di pagi hari dan keuntungan yang lebih besar di malam hari. Di dalam istana emas, kerana banyak dewa dan kekuatan telah mencapai tingkat lain, yang sama sekali berbeda dari orang biasa. Jika mereka menonton lebih lama, mereka akan dapat mengetahui sekitar 70% hingga 80% dari gerakan yang terkandung dalam formasi. Ini adalah teknik gerakan tingkat menengah tingkat kaisar, dengan total enam tingkat. Hanya ada satu batang waktu dupa, dan itu hanya untuk mengamati diagram formasi. Kebanyakan orang, bahkan tingkat pertama ini teknik gerakan, tidak dapat sepenuhnya menampilkannya. Keluarlah! Para dewa dan roh dari kekuatan utama berbicara satu sama lain. Hei, Pak Tua, ku dengar jika kamu bahkan tidak bisa menunjukkan teknik gerakan tingkat kedua ini, kamu akan tersingkir di sini. Kata, seorang pejabat tinggi Kuil Wuxi, hanya lebih dari 200 orang yang tersingkir sebelumnya, dan lebih dari seribu orang mungkin tersingkir di sini. Ikan terbang yin yang dipeta, jenius yang berada di puncak tahap akhir alam tongtian hanya menunjukkan konten keterampilan tubuh tingkat pertama, dan itu tidak lengkap, hanya sekitar 80 persen dari konten. Saat dia selesai berlatih, gambar ikan terbang yin yang mekar dengan lapisan cahaya, dan sederet kata muncul di dalamnya tingkat keterampilan tubuh pertama adalah 80 persen. Pada saat yang sama, di tepi arena, pada sebuah lempengan batu besar, muncul nama orang tersebut, serta penampilan dan peringkat fisiknya. Dengan dimulainya orang pertama, akan ada orang kedua, dan orang ketiga. Acara istana bela diri akan berlanjut dengan tertib. Luo Tian, berapa banyak lapisan keterampilan gerakan yang telah kamu pahami? Yang Lan tiba-tiba bertanya. Semua jenius yin nye zong lainnya menoleh, sikap mereka terhadap Luo Tian berbeda dari awal, dan mereka sangat menantikan penampilan Luo Tian berikutnya. Semua, kata Luo Tian dengan ringan. Hahaha, oke, kamu bisa menunjukkannya nanti dan memberikan kontribusi untuk yin nye zong. Yang Lan tertawa ironis. Dari sudut pandangnya, Luo Tian hanya tidak ingin mengatakan pada dirinya sendiri dan sengaja mengatakannya. Dia memanfaatkan tren untuk memuji Luo Tian. Jika penampilan Luo Tian dalam pertemuan itu tidak bagus, dia hanya akan semakin malu. Dan kali ini, dia sangat yakin bahwa penampilannya akan jauh lebih baik daripada penampilan Luo Tian. Jenius sekte yinyu lainnya semua menggelengkan kepala, tidak ada yang percaya Luo Tian. Dan kesan mereka tentang dia menjadi lebih buruk lagi. Sebenarnya, Luo Tian tidak berbohong. Ada enam level dalam teknik tubuh ini, dan dia sudah memahami level ke-6. Namun isi lantai 6 masih 70% pendek, dan lantai 5 masih pendek 40%. Kali ini, aku tidak perlu menyembunyikan kecanggunganku. Luo Tian berpikir sendiri. Di depan tampilan pembuluh darah bela diri, dia khawatir akan menimbulkan masalah. Jadi dia menyembunyikan pembuluh darah dewa yang tidak lengkap, hanya menunjukkan tampilan pembuluh darah suci tingkat rendah. Akibatnya, jumlah praktisi vena suci di tempat kejadian melebihi imajinasi Luo Tian. Dan hasil akhirnya tidak luar biasa. Jika semua ini dimasukkan dalam peringkat, peringkat Luo Tian pasti berada di luar 20 besar, jadi dia harus bekerja lebih keras sekarang. Tian Su, sempurnakan metode gerakan ini. Kesadaran Luo Tian datang ke dunia Tian Su, dan hanya menghabiskan puluhan halaman energi untuk menyempurnakan metode gerakan. Luo Tian sudah terbiasa dengan acara akbar kinerja istana bela diri, jadi dia berhenti memikirkannya dan diam-diam memikirkan keterampilan tubuh. Dia telah meminta Tian Su untuk menyimpulkan metode gerakan yang lengkap, tetapi dia masih perlu memahami dan memahami. Ledakan, tiba-tiba, terjadi keributan di tempat kejadian. Ini Wei Yang Feng, dia telah menunjukkan level keempat. Seperti yang diharapkan dari jenius pertama kamar dagang Koulon, dia dapat memahami keterampilan tubuh hingga level keempat hanya dengan satu batang dupa. Para jenius di arena, saya tidak bisa melihat Wei Yang Feng yang sedang berlatih keterampilan tubuh pada gambar ikan terbang Yin Yang. Setelah Wei Yang Feng selesai, dia melihat beberapa kata muncul di tirai cahaya yang dipancarkan oleh gambar formasi 70% di lantai 4. 70% dari tingkat keempat keterampilan tubuh. Pemahaman yang sangat kuat, Wei Yang Feng untuk sementara berada di peringkat pertama. Semua orang jenius berdiskusi, dan setelah melihat daftar pemahaman di luar arena, nama Wei Yang Feng memang muncul di posisi pertama. Setelah Wei Yang Feng bergerak, para dewa lain dari Malapetaka pertama dan Malapetaka kedua juga menyerang satu demi satu. 100 teratas dalam peringkat cerdas sangat kompetitif, dan nama-nama banyak orang jenius terus-menerus naik turun. Luo Tian, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk melampauiku? Setelah Guo Xinhong turun dari peta formasi, wajahnya menunjukkan sedikit kesombongan. Hasilnya adalah gerakan level kedua adalah 90%. Pencapaian ini dianggap luar biasa di basis kultivasi puncak tahap akhir alam Tong Tian, pantas saja Guo Xinhong datang ke Luo Tian untuk pamer. Luo Tian masih mengabaikannya. Dia telah meninggalkan kamar dagang Lanshan, mengapa Guo Xinhong begitu cerewet dan bersikeras untuk bersaing dengannya. Luo Tian, kapan kamu pergi? Setelah beberapa saat, Yang Lan turun dari diagram formasi dengan senyuman di bibirnya. Skornya 60% di lantai 3, dan dia saat ini berada di peringkat ke-18 dalam daftar pemahaman, yang merupakan hasil yang sangat luar biasa. Luo Tian menjadi sedikit tidak sabar saat ditanya. Suara mendesing. Dia tiba-tiba terbang ke sosok ikan terbang Yin Yang. Untuk menghindari pertanyaan terus-menerus tentang ini dan itu di masa mendatang, dia memilih untuk tampil di atas panggung sekarang, menunjukkannya tanpa syarat. Ketika Luo Tian Fei mendarat di gambar ikan terbang Yin Yang, sekelilingnya sunyi, dan satu demi satu menatapnya dengan lebih banyak perhatian. Itu anak manusia itu. Dalam tampilan urat bela dirinya sebelumnya, kecepatan yang meningkat dari kolom cahaya urat bela dirinya melampaui semua orang hanya saja hasil akhirnya adalah urat suci tingkat rendah. Saya tidak tahu apakah dia bisa bersinar kali ini. Penampilan mata. Banyak praktisi di antara hadirin menjadi tertarik. Di dalam istana emas, hal yang sama berlaku untuk dewa tingkat tinggi dari kekuatan besar, yang memberikan perhatian khusus pada Luo Tian dan menantikan penampilannya. Di arena, Yang Lan, seorang bantuan asing yang diundang oleh Yin Yuezong, tersenyum dan melihat gambar ikan terbang Yin Yang, dengan tenang menunggu hasilnya. Saat ini, banyak orang telah menunjukkan bahwa beberapa undang-undang dapat ditentukan melalui pencapaiannya. Di bawah para dewa, paling banyak mereka dapat memahami tingkat kedua, dan hanya ada sedikit pengecualian yang dapat memahami tingkat ketiga. Guo Xinhong dari kamar dagang Blue Mountain mencetak 90% dari tingkat kedua, yang sudah sangat bagus, dan termasuk yang teratas di bawah para dewa, jadi dia menantang Luo Tian dengan sangat percaya diri. Dan skor Yang Lan adalah 60% di lantai tiga. Bahkan jika Luo Tian dapat memahami tingkat ketiga, yang merupakan kasus yang sangat langka, tidak mungkin untuk memahami 60% dari tingkat ketiga, dan sama sekali tidak mungkin untuk mengungguli dia. Kakak Wei, menurutmu sejauh mana anak ini bisa memahaminya? Tanya seorang dewa kepada Wei Yang Feng, keduanya adalah kenalan dan teman. Apa hubungannya kinerja ras manusia yang lemah denganku? Wei Yang Feng berkata dengan dingin. Sebenarnya, dia sedikit khawatir. Tapi dia saat ini menduduki peringkat pertama dalam hal kecerdasan, dan dia lebih unggul dari pahlawan lainnya, jika seseorang mengetahui bahwa dia peduli pada manusia yang lemah, itu hanya akan membuat orang tertawa. Kalau begitu tebak seberapa jauh orang ini bisa mengerti. Teman setengah dewa itu agak tertarik pada Luo Tian. Menurut waktu yang dia habiskan untuk berlatih keterampilan tubuh, secara kasar kita dapat menilai seberapa jauh dia telah memahami keterampilan tubuh ini. Kata Wei Yang Feng ringan, baru saja selesai berbicara. Bersenandung, ikan terbang yin yang di atas kepala semua orang sedikit bergetar dan memancarkan cahaya. Ini lantai pertama. Wei Yang Feng berseru. Ini adalah hasil berdasarkan waktu Luo Tian tinggal di diagram ikan terbang yin yang. Tapi ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Luo Tian hanya memahami satu tingkat. Seberapa miskin pemahaman itu. Ini adalah bagian bawah lapangan. Wei Yang Feng menyadari bahwa ada masalah, tetapi kata-kata itu sudah diucapkan. Hah? Hahaha, ini sudah berakhir begitu cepat. Guo Xinhong dari kamar dagang Blue Mountain tidak bisa menahan tawanya. Kemampuan pemahaman Luo Tian sangat buruk, dia hanya masuk selusin nafas, dan itu sudah berakhir, mungkin hanya memahami tingkat pertama. Hanya pahami level pertama, ini dihancurkan sendiri. Guo Xinhong menyegarkan hatinya, melihat ke kamar dagang Lan Shan dan penonton lainnya, seolah pamer dengan bangga. Sudah berakhir, kamu baru saja menyadari level pertama. Mungkinkah Luo Tian mengalami kecelakaan? Yang Lan tampak menyesal, tetapi sarkasme tersenyum di sudut mulutnya. Para jenius lainnya tidak bisa menahan tawa. Jenius di arena tidak bisa melihat adegan Luo Tian menunjukkan keterampilan tubuhnya. Tapi orang-orang di auditorium bisa melihat dengan jelas. Sejauh ini, semua jenius yang datang ke Pisces Yin yang Pisces untuk menunjukkan keterampilan tubuh mereka memiliki sedikit perbedaan konten. Lagi pula, mereka memahami keterampilan tubuh yang sama. Tapi kelincahan Luo Tian berbeda dari semua jenius lainnya, dan sepertinya sangat aneh. Dia tidak memahami apapun dan mencoba lolos begitu saja, kan? Keterampilan tubuh yang dia latih benar-benar berbeda, dan aku khawatir dia tidak memahami bahkan 1% pun dari esensinya. Jangan berharap pemahaman kejeniusan Vena Suci menjadi sangat rendah. Evaluasi penonton tentang Luo Tian bahkan lebih rendah daripada evaluasi para jenius di arena, dan mereka bahkan berpikir bahwa Luo Tian akan menjadi yang terbawah. Penonton sangat kecewa dengan Luo Tian. Tiba-tiba, Peng, sosok Pisces Yin Yang yang berkelap-kelip di udara tiba-tiba runtuh dan terpisah, berubah menjadi bintang hitam putih dan hanyut. Luo Tian Fei jatuh, dengan tangan di punggungnya, dan dengan tenang kembali ke posisi semula. Mengapa susunannya rusak? Semua jenius tampak terkejut. Hahaha, Luo Tian, bisa jadi kemampuan fisikmu terlalu buruk. Susunannya terasa terhina dan hancur. Guo Xinhong mulai berbicara omong kosong untuk meremehkan Luo Tian. Beberapa dewa melirik Luo Tian, merasa peta formasi tiba-tiba hancur, mungkin tidak sesederhana itu. Sebagian besar praktisi di auditorium juga terkejut, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Ada kejutan dalam segala hal. Kuil Wushi pasti akan segera memulihkan susunannya. Hanya di istana emas, para dewa dan roh dari banyak kekuatan memiliki ekspresi paling mengejutkan di wajah mereka. Memecahkan peta formasi, seorang dewa dari kamar dagang sembilan naga bertanya dengan heran. Jenius, penyihir, mata seorang master formasi yang hadir bersinar terang. Dialah yang mengintegrasikan teknik gerakan yang dibuat oleh empu istana ke dalam formasi dan mempresentasikannya dalam bentuk diagram formasi. Karena ini adalah formasi, ada cara untuk memecahkannya. Jika Anda dapat sepenuhnya mendemonstrasikan teknik gerakan itu dalam diagram formasi, Anda dapat memecahkannya. Tapi metode Luo Tian untuk menghancurkan formasi bahkan lebih brutal. Dia langsung mengenai beberapa inti formasi dan memecahkannya dalam waktu singkat. Dan ini membutuhkan pemahaman teknik tubuh ini hingga keadaan sempurna, dan juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teknik formasi. Untuk dapat melakukannya dalam waktu sesingkat itu, menggunakan jenius untuk menggambarkan Luo Tian hampir agak singkat. Di arena, bagan Pisces Yin yang telah dipadatkan kembali. Banyak orang jenius memandang Luo Tian seolah menonton lelucon besar. Coba kulihat, di mana peringkat Luo Tian. Guo Xinhong melihat papan peringkat, tetapi menemukan bahwa nama Luo Tian tidak ada di sana. Daftar itu hanya mencatat seribu orang, tetapi belum ada seribu orang jenius yang ditampilkan. Masuk akal bahwa tidak peduli seberapa buruk nilai Luo Tian, dia akan selalu muncul di daftar. Bukan karena terlalu memalukan untuk masuk dalam daftar, bukan. Guo Xinhong mencibir. Tidak ada dalam daftar. Luo Tian sedikit bingung, dia mendapat cara sederhana dan kasar untuk memecahkan formasi dari buku surga. Apakah ini dilakukan tanpa menghitung nilai? Merasa aneh, Wei Yang Feng melirik daftar itu. Di bawah daftar, memang tidak ada tempat untuk Luo Tian. Mungkinkah kelincahan Luo Tian terlalu memalukan dan tidak layak untuk diraih? Wei Yang Feng benar-benar kehilangan minat pada orang idiot dengan pemahaman yang buruk. Dia melirik ke depan dan memutuskan untuk menghargai peringkatnya sendiri. Namun, matanya menemukan bahwa nama di daftar teratas bukanlah dirinya sendiri. Luo Tian, Wei Yang Feng sangat heran, matanya membelalak, dan dia menatap dengan hati-hati lagi. Saya menontonnya selama lima atau enam napas. Dia yakin ini benar, Luo Tian menempati peringkat pertama, dan evaluasi selanjutnya adalah enam tingkat kesempurnaan. Tidak mungkin, Wei Yang Feng berkata dengan tidak percaya. Kejanggalannya menarik perhatian orang lain. Wei Yang Feng saat ini berada di peringkat pertama. Mengapa dia tiba-tiba terkejut? Tetapi ketika mereka melihat daftar teratas, masing-masing dari mereka bahkan lebih terkejut daripada Wei Yang Feng, dan mata mereka hampir keluar. Luo Tian nomor satu, dia telah menyempurnakan gerakan tingkat ke-6. Ini sama sekali tidak mungkin, dia jelas bahkan tidak memahami tingkat pertama, dia pasti melakukan kesalahan. Ada cerita orang dalam, Luo Tian tidak bisa menjadi nomor satu. Arena hari ini, lebih dari 1.900 jenius benar-benar mendidih. Segera setelah itu, penonton meledak dalam kegembiraan. 99% dari orang-orang yang hadir, melihat peringkat Luo Tian di atas, curiga bahwa mereka mengalami delusi. Ini benar-benar mustahil. Dalam waktu sesingkat itu, hanya mengamati diagram formasi, bagaimana mungkin memahami teknik tubuh hingga tingkat kesempurnaan ke-6. Apalagi, proses tampilan keterampilan tubuh Luo Tian pada gambar ikan terbang yin yang sangat singkat, dan tidak mungkin untuk menunjukkan ke-6 tingkat keterampilan tubuh. Penonton mempertanyakan dan melawan Luo Tian dan Wu Dian. Aku sudah lama mendengar bahwa selalu ada cerita orang dalam tentang Grand Palace of Martial Arts. Untuk menciptakan konflik dan menarik penonton, mereka akan beroperasi secara rahasia. Melihatmu hari ini adalah pembuka mata. Bahkan jika dioperasikan secara rahasia, itu terlalu jelas dan salah. Itu memperlakukan penonton. Sebagai apakah kamu bodoh? Menghadapi kritik verbal dari penonton. Wasit Dewa dari Kuil Wuxi berdiri dan menjelaskan hancurnya formasi ikan terbang yin yang barusan bukanlah suatu kebetulan, tetapi pemahaman Luo Tian tentang keterampilan tubuh menjadi sempurna dan menguraikan formasi. Penjelasan ini mengatur dari Lautan Badai yang lebih ganas. Kata-kata yang diucapkan para dewa di depan umum masih sangat meyakinkan. Juga, ada terlalu banyak kekuatan kuat yang berpartisipasi dalam acara Grand Martial Palace ini. Mereka semua berharap para jenius dari pasukan mereka sendiri dapat memenangkan peringkat yang lebih tinggi dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Mereka tidak akan pernah menanggung perlakuan tidak adil seperti itu. Tetapi di tempat kejadian, tidak ada dewa yang mempertanyakan Bagaimanapun, itu adalah acara akbar yang diadakan oleh Kuil Wuxi dan tidak ada dewa yang mempertanyakannya keberatan orang lain dapat diabaikan sepenuhnya dan mereka tidak berani membuat keributan besar. Jadi, masalahnya meredah. Kebanyakan orang menerima penjelasan wasit. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Luo Tianzen memiliki pemahaman yang begitu menakutkan dia pasti secara tidak sengaja memecahkan formasi itu secara tidak sengaja. Pasti beruntung bisa memecahkan peta itu. Guo Xinhong menggertakkan giginya dengan mata merah. Itulah masalahnya, keberuntungan Luo Tian terlalu bagus. Saya telah menggunakan semua keberuntungan saya dalam hidup ini jadi saya rasa tidak mungkin bagi saya untuk menghadapi hal seperti itu. Benar-benar mustahil baginya untuk memahami tingkat kesempurnaan ke-6. Yang Lan diam-diam berkata emosi yang kuat di hatinya tidak dapat ditenangkan untuk waktu yang lama. Tapi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya hasil Luo Tian nyata dan efektif yang membuat Guo Xinhong dan Yang Lan merasa malu dan mereka tidak ingin terlalu dekat dengan Luo Tian. Dan mereka tidak ingin memprovokasi mereka lagi. Sialan, mengapa keberuntungannya meledak saat ini? Wei Yang Feng mengertakkan gigi, amarah membara di hatinya. Namanya tepat di bawah Luo Tian. Sangat menyilaukan, wajahnya terasa panas. Di arena, hanya beberapa dewa teratas yang berpikir bahwa hasil Luo Tian mungkin tidak sepenuhnya karena keberuntungan, jadi mereka menganggap serius Luo Tian. Festival Seni Beladiri Agung berlanjut. Seorang jenius, terbang di atas Pisces Yin dan Yang, berlatih seni beladiri. Baru pada hari berikutnya semua talenta ditampilkan. Semua mata tertuju pada daftar. Luo Tian peringkat pertama, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Bahkan tiga dewa dari bencana ketiga dan banyak dewa dari bencana kedua semuanya berperingkat di bawah Luo Tian. Inilah pemandangan yang mempesona. Nomor satu, dia memenangkan tempat pertama. Tao Ning emosional. Luo Tian adalah satu-satunya manusia di pertemuan akbar istana Beladiri, dan dalam kompetisi dengan banyak jenius yang kuat, dia benar-benar memenangkan tempat pertama. Hanya untuk menyaksikan pemandangan ini, perjalanannya sangat berharga. Wajah Mei Yan Yu sedikit terpana, yang sulit dibayangkan sekarang. Bahkan Wei Yang Feng dihancurkan oleh Luo Tian. Dia merasa sedikit gembira dan bangga, dan langsung mengerutkan kening, bagaimana dia bisa bahagia karena musuhnya. Oke, Master Sekte Yin Yu bertepuk tangan dan tersenyum. Dia terkejut di dalam hatinya, pemahaman Luo Tian benar-benar sangat kuat. Meskipun Luo Tian menempati peringkat pertama dalam daftar orang yang cerdas. Tetapi kebanyakan orang tidak mengenali pencapaian Luo Tian. Mengira itu hanya keberuntungan, dan sebagian kecil orang masih berpikir bahwa ada cerita orang dalam. Banyak demigotop peringkat di bawah Luo Tian merasa sedikit memusuhi Luo Tian. Tidak diragukan lagi, Luo Tian menjadi jenius dengan musuh terbanyak di antara penonton. Kontes pemahaman telah berakhir. Dalam diagram ikan terbang Yin Yang, mereka yang belum mencapai tingkat kedua dalam memahami keterampilan tubuh akan tersingkir. Lebih dari 1.100 orang tersingkir. Ada lebih dari 800 orang yang tersisa di arena. Bakat dan pemahaman, banyak jenius telah ditunjukkan, dan langkah selanjutnya adalah menunjukkan kekuatan mereka. Ini juga merupakan babak terakhir dari pertemuan besar Istana Beladiri. Wasid Dewa mengumumkan, formasi di arena menghilang. Tepat di depan arena, tanah bergetar, dan platform batu giyok putih yang tinggi dan megah perlahan naik. Di atas pangkalan peron, ada 20 kursi emas. Di bawah kursi emas, ada 80 kursi perak. Ada 100 kursi di sini, yang melambangkan 100 orang teratas dalam acara Akbar Istana Beladiri. Siapapun berhak duduk di atasnya. Jenius, silakan duduk. Wasid Dewa tertawa. Hanya 100 orang yang akan diberi hadiah. Saya ingin tempat duduk. Tujuan saya adalah menjadi 50 besar. Wosh. Lebih dari 800 jenius yang hadir bergegas ke tempat duduk di tangga batu giyok putih dalam kerumunan. Ketika aturannya tidak jelas, semua orang tidak saling berkelahi. Tetapi hanya memperebutkan kursi, begitu ada yang menempatinya, mereka akan pindah ke kursi lain. Beberapa napas. 100 kursi semua terisi. He he, kursi emas. Yang Lan tertawa kecil. Duduk di sini, sepertinya Anda berdiri di atas, menghadap ke semua jenius di bawah. Guo Sinhong mengambil kursi perak dan duduk di sana dengan puas. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Luo Tian masih berdiri di bawah. Kasihan, kecepatan gerakannya terlalu lambat, apakah kamu tidak menangkapnya? Guo Sinhong tertawa, tapi dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Tiga dewa bencana ketiga masih ada di arena, dan ada juga beberapa dewa bencana kedua dan dewa bencana pertama. Bukannya mereka tidak mendapatkan tempat duduk, melainkan mereka tidak mendapatkan tempat duduk sama sekali. Oke, 100 kursi sudah penuh, dan selanjutnya adalah kompetisi peringkat. Di belakang kursi Anda, ada nomor peringkat. Semua kontestan memiliki tiga kesempatan untuk menantang. Jika tantangan berhasil, peringkat dapat diganti. Wasit dewa berkata dengan lantang, aturan acara istana bela diri sangat sederhana. Ketidaktahuan, kebodohan, level ini adalah pertunjukan kekuatan. Apa menurutmu kamu bisa masuk seratus besar dengan menempati kursi? Jika kamu tidak cukup kuat, kamu harus keluar dengan patuh. Wei Yang Feng mengejek dengan kejam. Titik, di antara 100 kursi, banyak orang jenius tiba-tiba panik. Ya Tuhan, peringkat tempat dudukku adalah ke-30, tapi aku bahkan bukan setengah dewa. Seorang jenius yang berada di puncak tahap akhir alam Tongtian berkata dengan ngeri. Aku benci kalau orang lain menggantikanku dan menantang tempat pertama. Demigod Fang Qiong tiba-tiba berbicara. Itu Fang Qiong, dewa dari tiga kesengsaraan. Dia menunjuk ke nomor satu. Pemandangan itu menjadi hening, mata semua orang terfokus pada Fang Qiong, dan kemudian dewa yang duduk di tempat pertama. Demigod yang duduk di kursi pertama gemetar ketika mendengar kata-kata Fang Qiong. Akui kekalahan atas inisiatifmu sendiri, kamu tidak memiliki peluang untuk menang, kata Fang Qiong dengan setengah hati. Aku juga seorang dewa dari satu bencana, jadi biarkan aku melihat seberapa kuat dewa dari tiga bencana yang selamat dari kesengsaraan tiga dewa guntur dan akan segera menjadi dewa. Dewa dari satu bencana merasa bahwa itu adalah terlalu memalukan untuk mengaku kalah. Di arena, semua jenius bubar. Demigod Fang Qiong dan demigod dari satu malapetaka ini muncul di atas panggung. Mengetahui kengerian Fang Qiong, demigod ikang mengetahui kengerian Fang Qiong, dan meledak dengan seluruh kekuatannya tiba-tiba, langit dan bumi terbakar dengan es dan api biru, memadatkan bola cahaya biru es yang besar dan menghancurkan, megah dan kuat. Melampaui jangkauan, Fang Qiong mengangkat tangannya dan memadatkan lightsaber guntur yang cemerlang, yang berubah menjadi guntur putih yang menembus segalanya. Hanya terdengar suara petir, bola cahaya biru sedingin es yang besar menembus lubang, dan permukaan petir menyambar, lalu runtuh dan menghilang. Pada saat yang sama bola cahaya biru es runtuh, i.g. demigod ditusuk oleh lightsaber guntur, terbang keluar arena, dan dipaku ke tangga batu giyok putih. Tiga kesengsaraan dan demigod Fang Qiong mengalahkan satu kesengsaraan dan demigod dengan ringan hanya dengan satu gerakan. Ini adalah dewa Sanji yang selamat dari kesengsaraan tiga dewa. Kekuatannya sebanding dengan dewa. Bersama mereka, semua orang jenius terkesima. Masih ada yang ingin merasakan kekuatan tiga kesengsaraan dan demigod, tapi hampir semuanya menyerah. Suara mendesing. Demigod Fang Qiong terbang ke dasar platform bayu dan duduk di kursi emas pertama. Aku menantang tempat ke-88. Seorang demigod berteriak. Kemudian, jenius di kursi ke-88, dan penantang setengah dewa, memulai duel di arena. Setelah selusin gerakan, penantang menang. Aku menantang untuk posisi ke-35. Aku menantang untuk posisi ke-22. Pertarungan peringkat berlanjut. Dalam kebanyakan kasus, penantang menang. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran pertamanya di pertemuan besar Istana Beladiri, dan dia relatif stabil, menantang lawan yang pasti akan menang. Beberapa, dua-tiga kesengsaraan dan demigod lainnya menembak satu demi satu. Mereka melihat tahta nomor satu, tetapi mereka tidak menantang Fang Qiong, yang juga merupakan dewa dari tiga kesengsaraan. Tiga dewa dari tiga kesengsaraan tidak tahu banyak tentang satu sama lain, dan mereka tidak memiliki kepercayaan penuh. Jika tantangannya gagal, itu akan sangat memalukan. Sehingga mereka merebut posisi ke-2 dan ke-3 terlebih dahulu, dan belum terlambat untuk memperebutkan posisi pertama nanti. Aku menantang tempat ke-14. Wei Yang Feng berteriak dengan dingin. Dia memiliki bakat yang luar biasa, tetapi basis kultivasinya saat ini adalah setengah dewa, dan dia tidak memiliki harapan untuk masuk dalam sepuluh besar. Persyaratannya untuk dirinya sendiri adalah menjadi orang pertama di bawah dewa ketiga dan kedua, jadi dia menunjuk ke tempat ke-14. Kemudian, Wei Yang Feng dan seorang demigod melangkah ke arena. Demigod vs. Demigod. Ketika Wei Yang Feng menembak tangannya, telapak cahaya yang megah muncul di langit dan bumi, padat, menghalangi segalanya. Penghu. Begitu mereka bertarung, dewa di sisi berlawanan ditekan oleh serangan kuat Wei Yang Feng dan mundur lebih dari 10 meter. Setelah setiap pertarungan, dewa di sisi berlawanan mundur lebih dari 10 meter, sampai ke tepi arena. Panggilan, telapak tangan transparan besar tiba-tiba mendatangi dewa ini, ketika yang terakhir melihatnya, sudah terlambat untuk bereaksi. Dan dia merasa tubuhnya dipenjara, darah dan esensi sejati di tubuhnya ditekan, dan dia tidak berdaya untuk melawan. Dengan suara Peng, dewa ini dikirim terbang dengan telapak tangan, menyemburkan darah dengan liar. Tempat ke-14 milikku, Wei Yang Feng berteriak dengan dingin, dan terbang ke kursi emas tempat ke-14. Begitu tantangannya selesai, Luotian berkata saya menantang tempat ke-18. Dalam acara akbar istana bela diri, tiga Luotian pertama tidak memiliki harapan sama sekali, dan kekuatan tiga kesengsaraan dan demigot tak terhingga, dekat dengan dewa. Bahkan jika itu 10 besar, itu pasti medan perang perampok dan setengah dewa kedua, persaingannya sengit, dan peluang Luotian untuk menang sangat kecil. Jadi tujuannya adalah 20 teratas. Menurut perkiraan Luotian, hadiah untuk posisi ke-11 hingga ke-20 harus sama. Persyaratan Sek Master Silver Moon untuk Luotian juga masuk 20 besar, untuk mendapatkan 2 juta kristal roh dan kesempatan untuk berlatih di Silver Moon Secret Hall. Dia menantang 18. Banyak orang menatap Luotian dengan aneh. Seratus teratas pada dasarnya dicadangkan oleh para dewa, dan para praktisi di bawah para dewa tidak memiliki kesempatan, sehingga mereka dapat melepaskan kesempatan untuk menantang. Tapi Luotian, yang berasal dari ras manusia, baru berada di tahap akhir dari alam Tongtian, dan dia benar-benar menantang tempat ke-18. Apakah ini lelucon? Saya pikir dia ingin mengambil tempat ke-18 untuk waktu yang singkat, dan ketika dia kembali ke umat manusia, dia akan menyombongkan diri di mana-mana bahwa dia telah menduduki peringkat ke-18 di Istana Beladiri, di tempat ke-18 tidak kuat. Anak ini sangat beruntung. Jika dia menang secara tidak sengaja, dia bisa bertahan di tempat ke-18 untuk sementara waktu. Banyak dewa jenius yang diejek dengan sinis. Tentu saja, mereka tidak berpikir dalam hati bahwa jika Luotian beruntung, dia akan mampu mengalahkan posisi ke-18 saat ini. Ketidaktahuan, Yang Lan, yang duduk di tempat ke-19, berkata. Dia merebut peringkat ini secara tidak sengaja, dan dia siap menyerahkannya kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk berada di 30 besar. Para jenius yang hadir tidak menganggap serius tantangan Luotian. Mereka hanya menganggapnya sebagai kesenangan. Kamu ingin menantangku? Duduk di kursi ke-18 adalah seorang pria dari suku Jinkun yang berada di puncak tahap akhir alam Tongtian. Dia khawatir pada awalnya, tetapi dia benar-benar duduk di 20 besar. Dia pasti akan diberi pelajaran oleh pembangkit tenaga dewa. Aku akan kalah telak dalam pertempuran pertama pertemuan besar istana Beladiri. Hasil, penantangnya sebenarnya adalah manusia di tahap akhir alam Tongtian. Oke? Hahaha. Pria Jinkun itu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, sebelum terbang turun ke arena. Dalam pertempuran pertamanya, dia tidak harus gagal total. Setelah meraih kemenangan pertama, tidak akan terlalu memalukan untuk kehilangan peringkat di kemudian hari. Aku dalam suasana hati yang baik, aku akan memberimu tiga trik. Pria Jinkun itu melipat tangannya di depan dadanya dan berbicara dengan percaya diri. Untuk kemenangan pertama, dia ingin menang dengan indah. Peng, Luotian tidak banyak bicara, telapak tangannya berubah menjadi batu giok es, dan kekuatan dingin yang bergolak dan guntur memenuhi udara, berubah menjadi telapak tangan es dan guntur raksasa. memutar badai yang memenuhi langit, mendesing ke arah dia. Pria dari suku Jinkun awalnya berpikir bahwa selama dia memberikan sedikit perhatian, dia dapat dengan mudah menghindari serangan tiga pukulan Luotian. Dan kemudian mengalahkan Luotian dengan satu gerakan, menyelesaikan kemenangan pertamanya. Jadi dia santai. Tetapi ketika serangan Luotian dilepaskan, dia merasa menggigil baik secara fisik maupun mental, seolah-olah dia telah jatuh ke dunia es tempat hari kiamat telah datang, dan dia merasakan penindasan yang mencengangkan. Dia tidak bisa menghindari pukulan ini sama sekali, jadi dia mengumpulkan lapisan topeng biru di sekujur tubuhnya dan bertahan dengan seluruh kekuatannya. Pongka! Saat kekuatan telapak tangan Luotian turun, lapisan es biru membeku, dan segera hancur di bawah kekuatan yang mencengangkan dan kerusakan guntur. Tidak! Tidak mungkin! Teriak pria Jin Kun itu. Dia ingin memenangkan kemenangan pertama dengan indah, tetapi dia dikirim terbang ke arena oleh telapak tangan Luotian. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan es, anggota tubuhnya kaku dan dia tidak bisa bergerak. Suara mendesing. Luotian terbang ke kursi emas ke-18. Di kursi ke-19, Yang Lan memandang Luotian dengan heran. Dia tidak menyangka Luotian benar-benar duduk. Semua jenius yang hadir hanya bercanda, tetapi mereka semua percaya bahwa Luotian pasti akan kalah, dan dia pasti tidak akan memenuhi kursi ke-18. Realitas terpukul keras, Luotian dengan mudah mengalahkan Kaisar Wu, yang berada di puncak tahap akhir alam Tongtian, dan mengambil posisi ke-18. Aku lalai barusan. Aku tidak bisa menahan diri dari serangan mendadakmu. Setelah aku pulih dari lukaku, kamu dan aku akan bertarung lagi, dan kami pasti akan mengalahkanmu. Pria Jin Kun yang tersesat itu merasa malu, jadi dia membuat alasan untuk dirinya sendiri dan mengucapkan kata-kata kasar. Memalukan, di Aula Emas, Dewa dari Sekte Chang Yan berteriak dengan dingin. Kalau kalah ya kalah, banyak bicara hanya akan membuat kamu semakin malu, dan kamu bisa langsung membuktikannya dengan tindakan. Kemudian dia menatap Master Sekte Yin Yu dengan tidak ramah, seolah mengatakan, semua orang berasal dari klan Jin Kun, apa maksudmu dengan menantang orang-orangku begitu orang-orangmu datang. Master Sekte Yin Yu tersenyum sedikit dan tetap diam. Dia sangat terkejut bahwa Luotian memenangkan tempat ke-18 begitu dia tiba. Tapi kuncinya adalah apakah Luotian bisa bertahan. Master Sekte Yin Yu tidak optimis, ketika Luotian menunjukkan pemahamannya sebelumnya, Luotian memenangkan tempat pertama dengan cara yang dipertanyakan, yang menyinggung terlalu banyak setengah jenius. Tantangan pembunuhan instan Luotian lainnya berakhir, dan dia mengambil posisi ke-18. Banyak orang jenius di luar lapangan melemparkan pandangan yang tidak baik. He he, posisi ke-18, kamu benar-benar berani mengambil tempat duduk. Dalam tes pemahaman, aku membiarkanmu pamer, kompetisi peringkat ini, apakah kamu masih ingin pamer? Beberapa jenius dikalahkan oleh Luotian di tes pemahaman ditekan, merasa tidak puas. Dan banyak dewa, kecemburuan murni. Mengapa mereka tidak beruntung? Mengapa Luotian sangat beruntung? Aku menantang untuk tempat ke-18. Teriak setengah dewa berbaju putih yang cemburu. Dia baru saja mengalami pertempuran, dan dia harus melalui setidaknya 10 pertempuran sebelum dia dapat menantang lagi. Jika dia terluka, dia dapat meminta 100 tantangan sebelum menerima tantangan tersebut, kata wasit dewa. Titik, Hef, kalau begitu biarkan kamu duduk di atasnya lebih lama. Bai Yi mendengus dingin. Di kursi ke-14, Wei Yang Feng melirik Luotian. Yang duduk di kursi ke-18 di sebelah kiri, ekspresinya menjadi gelap. Kualifikasi apa yang dimiliki Luotian untuk duduk berdampingan dengannya? Awalnya, Wei Yang Feng tidak repot-repot menyerang Luotian yang seperti semut. Namun, setelah mengalami kompetisi bakat dan pemahaman seni bela diri, dan Luotian duduk di posisi ke-18 sekarang, dia menemukan bahwa dia benar-benar ingin menginjak Luotian di telapak kakinya dan menamparnya beberapa kali sehingga dia akan melakukannya, tidak muncul di hadapannya lagi, tengah. Jika, dia belum mengambil posisi ke-14, dia pasti akan menantang Luotian untuk mencapai semua ini. Tidak untuk sementara, aku menantang yang ke-19. Tempat ke-19 adalah Yang Lan, dan penantangnya juga seorang dewa dengan latar belakang yang kuat. Yang Lan siap bertarung, kedua belah pihak memiliki basis kultivasi yang sama, dia pasti akan memenangkan ronde ini. Suara mendesing. Yang Lan mengulurkan pedang safir, sambil mengaduk, cahaya cian dari pedang bersinar ke segala arah, dan cahaya pedang yang halus mengalir turun seperti hujan deras. Di sisi berlawanan adalah setengah dewa dengan sosok ramping dan mata ketiga di antara alisnya. Memegang kipas lipat di tangannya, dia mengayunkan bila angin perak yang indah, bertabrakan dengan hujan hijau pekat dan cahaya pedang. Keciut, dingbang, Yang Lan dan dewa bermata tiga ini sedang berjuang keras. Yang Lan lebih kuat daripada dewa dari sekte Tian Sui yang aku bunuh saat itu, tetapi lawannya lebih kuat. Luo Tian menemukan bahwa dewa yang dia dan dewa serta pelayan hantu itu bersama-sama bunuh saat itu sebenarnya memiliki kekuatan biasa-biasa saja. Setelah lebih dari 50 gerakan, Yang Lan dikalahkan dan digantikan ke posisi ke-19. Ketika dia meninggalkan panggung, dia melirik Luo Tian. Merasa terhina dan tidak mau. Sebagai dewa sendiri, dia ditendang keluar dari tempat ke-19, tetapi Luo Tian duduk dengan nyaman di tempat ke-18. Hei! Master Sekte Yin Yu menghela nafas dalam diam. Dia awalnya memiliki secerca harapan bahwa Yang Lan juga bisa masuk 20 besar. Suara mendesing. Dengan tiga mata dan setengah mata, dia datang ke sisi kiri Luo Tian dan duduk. Dia memandang Luo Tian sedikit, dan berkata sambil tersenyum menurutmu berapa lama aku bisa duduk di kursi ini. Luo Tian melirik orang ini, dan menemukan bahwa dewa bermata tiga ini memberinya perasaan yang tak terduga. Sepertinya bahwa dalam pertarungan dengan Yang Lan tadi, mata tiga dan setengah menatap tidak mengerahkan seluruh kekuatan mereka sama sekali. Acara Grand Martial Palace ini benar-benar pertemuan para jenius, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Luo Tian tetap diam, mengabaikan ejekan pihak lain. Sembilan tantangan lagi berlalu. Segera, lebih dari selusin mata tertuju pada Luo Tian. Semuanya ingin menantangnya. Ini termasuk Yang Lan, dan Kaisar Wu dari klan Jin Kun yang telah kalah dari Luo Tian sebelumnya. Yang Lan dan Luo Tian mewakili Yi Nye Zong, jadi dia ragu-ragu. Aku ingin menantang tempat ke-18. Seorang Kaisar bela diri yang berada di puncak tahap akhir alam Tong Tian berkata lebih dulu. Dia tidak mengejar peringkat, dia hanya ingin mengalahkan Luo Tian. Dia sadar diri, posisi ke-18 bukanlah sesuatu yang bisa dia dapatkan. Dia hanya ingin mengalahkan Luo Tian dan membuat dirinya terkenal. Acara pencak silat ini. Di bawah dewa, mereka pada dasarnya bisa menyerah, tidak ada tempat bagi mereka di seratus besar. Jika kamu bisa mengalahkan Luo Tian, kamu akan mendapatkan perhatian dan ketenaran. Ketika Kaisar bela diri ini muncul, semua Kaisar bela diri lainnya di bawah para dewa memahami kebenaran ini. Sialan, kenapa aku tidak menemukan ini lebih awal? Kesempatan itu direnggut oleh orang lain. Seorang Kaisar bela diri yang berada di puncak tahap akhir dari alam pencapaian surga diam-diam menyesalinya. Kamu bukan lawanku. Luo Tian terbang perlahan. Di sisi berlawanan, Kaisar Wu bertubuh pendek, dengan kepala seukuran semangka, gigi tajam, dan penampilan galak. Hahaha, setelah duduk di kursi ke-18 sebentar, apakah kamu lupa siapa dirimu? Kaisar bela diri kecil mencibir. Silakan. Luo Tian tidak terus berbicara omong kosong. Aku berbeda dari klan Jin Kun Wudi yang arogan barusan. Wudi pendek mencibir dengan dingin, angin ungu mengepul di sekujur tubuhnya membubung ke langit, dan arena diselimuti badai ungu, tampak menakutkan dan menyeramkan. Luo Tian sebelumnya telah mengalahkan puncak tahap akhir dari alam tongtian. Dalam pertempuran itu, semua orang melihatnya Kaisar Wu dari klan Jin Kun sangat arogan dan mengatakan bahwa Luo Tian akan melakukan tiga gerakan, tetapi dia kalah dengan lalai. Dia tidak akan membuat kesalahan seperti itu, bergerak adalah langkah yang mematikan. Ledakan, dalam badai ungu tua, di atas kepala Luo Tian, mulut besar yang mengerikan dan menakutkan muncul, yang berukuran setengah arena, melahapnya dengan gila-gilaan. Melihat adegan ini, banyak Kaisar Beladiri yang hadir bergidik, seolah-olah mereka telah berubah menjadi udang kecil dan akan ditelan oleh binatang buas raksasa. He he, Luo Tian, kamu hanya tahu cara menyelinap menyerang, kamu akan kalah kali ini. Kaisar Beladiri dari klan Jin Kun berteriak keras, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia bukan tandingan Kaisar Beladiri pendek ini. Wajah Luo Tian tetap tidak berubah, dan dia juga menyerang dengan telapak tangan yang sama. Kali ini, dia telah memasukkan sedikit kekuatan pembuluh darah dewa, dan kekuatan dingin telapak tangannya telah meroket, memancarkan aura yang mendominasi dan gelap. Ledakan, telapak tangan itu berubah menjadi naga dingin yang suram, terjalin dengan cahaya guntur, memutar badai sedingin es, bergegas ke mulut raksasa yang ganas. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa serangan Luo Tian telah ditelan. Peng, ledakan, mulut raksasa yang ganas itu membengkak dengan cepat, mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan kemudian pecah berkeping-keping. Tidak mungkin, Kaisar Beladiri pendek berseru kaget, menderita serangan balik tingkat tertentu, dan darahnya mendidih. Desir, Peng, pada titik tertentu, Luo Tian muncul di belakangnya dan menendang kepalanya, dan Marsial Emperor kecil ini terbang keluar arena seperti bola. Pertempuran sudah berakhir. Dalam pertempuran sebelumnya, karena kecanggihan Kaisar Wu dari klan Jin Kun, semua orang percaya bahwa Luo Tian menang dengan kelicikan dan penyergapan, dan tidak ada yang mengira seberapa kuat dia. Tetapi setelah pertempuran ini berakhir, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa Luo Tian, yang berada di tahap akhir dari alam pencapai surga, dapat membunuh puncak alam pencapai langit tahap akhir secara langsung dalam hitungan detik. Untuk dapat melakukan ini, Luo Tian adalah seorang jenius yang luar biasa. Banyak jenius Woody yang menyesal tidak memanfaatkan kesempatan barusan segera menyerah pada ide ini. Wei Yang Feng menyipitkan matanya sedikit. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Luo Tian bukanlah semut kecil, tetapi kekuatannya tidak buruk. Dari awal hingga saat ini, dalam waktu kurang dari tiga jam, sekitar seratus pertempuran telah terjadi. Angka pada seratus kursi pada dasarnya diubah. Guo Xinhong dikalahkan dengan kuat oleh setengah dewa dan meninggalkan tempat duduknya. Sial! Kenapa dia sangat beruntung bisa duduk di kursi ke-18? Guo Xinhong menatap Luo Tian. Merasa kesal. Tapi dia telah melihat pertarungan terakhir Luo Tian. Dan Guo Xinhong tidak yakin akan mengalahkan Luo Tian. Jadi dia sedikit takut untuk menantang. Aku menantang untuk tempat ke-18. Sebuah suara seperti lonceng terdengar. Guo Xinhong melihatnya segera, dan kemudian tertawa itu adalah setengah dewa. Setengah dewa bergerak, Luo Tian. Mengapa kamu tidak keluar dengan patuh? Aku menantang tempat ke-18. Orang yang berbicara adalah seorang dewa berkulit putih. Dia telah menantang Luo Tian sebelumnya, tetapi karena selang waktu 10 pertempuran, dia tidak menunggu kesempatan sampai sekarang. Oke, Luo Tian bisa berguling ke kursi ke-18. Tidak buruk bisa bertahan di posisi ke-18 begitu lama. Meskipun Luo Tian pasti akan kalah, tetapi dua pertempuran sebelumnya, mereka semua sangat luar biasa, dan kekuatan mereka tidak buruk. Haruskah mereka mampu melakukan beberapa trik di tangan dewa ini? Orang-orang yang hadir sedang berdiskusi. Dia sudah selesai di sini. Presiden kamar dagang Blue Mountain berteriak. Guo Xinhong, talenta pertama di kamar dagang, menderita kekalahan telak. Luo Tian, yang dikeluarkan dari kamar dagang olehnya, duduk di kursi ke-18 begitu lama. Ketua merasa sangat tidak nyaman. Di bawah arena, banyak orang jenius sangat memusuhi Luo Tian. Dan mereka semua mengejek dan mengejek. Tidak peduli betapa beruntungnya kamu, tidak ada gunanya menghadapi kekuatan absolut. Kalahkan dia dengan keras. Yang Lan dan Guo Xinhong semuanya sombong. Kamu akhirnya akan berguling. Kata Yang Lan dengan senyum rendah. Sebagai manusia setengah dewa, dia dikeluarkan dari 20 kursi teratas, tetapi Luo Tian masih duduk di atasnya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia adalah bantuan asing terkuat yang diundang oleh sekte bulan perak. Suara mendesing. Suara mendesing. Demigot berbaju putih naik ke atas panggung, dan Luo Tian terbang turun dari tempat duduknya. Apakah kamu tidak akan mengaku kalah? Tepat sekali. Si demigot berbaju putih mencibir. Permusuhannya terhadap Luo Tian murni cemburu pada keberuntungan Luo Tian. Terutama dalam kompetisi pemahaman, dia memenangkan tempat pertama karena kesalahan. Mengapa hal yang begitu baik tidak terjadi padaku? Aku tidak akan segera mengakhiri pertempuran. Aku akan bermain denganmu sebentar, dan perlahan mempermalukanmu. Dewa berbaju putih itu mengatakan pikiran batinnya tanpa menyembunyikannya. Dengan lambayan telapak tangannya, badai putih menyapu seluruh arena, dan telapak badai raksasa mengembun di depannya, berisi momentum yang keras dan megah, mengipasi Luo Tian. Banyak dewa yang hadir dapat melihat bahwa dewa berbaju putih tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan ini, dan sepertinya dia benar-benar ingin mempermalukan Luo Tian secara perlahan. Mereka senang dan menantikannya. Maaf, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kata Luo Tian dengan ringan, lalu mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu. Ledakan, telapak tangan yang gelap dan dingin seperti naga melilit cahaya guntur, memutar badai es, memancarkan aura yang mendominasi dan gelap, dan membekukan segala sesuatu di dunia. Badai di sekitarnya membeku di udara, dan demigot berbaju putih itu merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Kemudian telapak tangan Luo Tian bertabrakan dengan telapak badai raksasa setengah dewa berwarna putih, dan hawa dingin yang kuat dan pahit membekukannya, dan kemudian dihancurkan oleh kekuatan yang terkandung di telapak tangan Luo Tian. Demigot berbaju putih baru saja akan mempertanyakan kata-kata Luo Tian, dan menertawakan kesombongannya. Tapi serangannya tiba-tiba hancur, dan telapak raksasa naga dingin itu turun, demigot berbaju putih itu tampak kaget dan bingung, dan bergegas menemuinya. Setelah meredakan serangan Luo Tian, dia malu untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan tadi. Kekuatan orang ini telah mencapai tingkat setengah dewa. Setengah dewa berbaju putih sampai pada suatu kesimpulan, menyingkirkan perkiraannya yang terlalu rendah, dan pada saat yang sama ingin menarik kembali apa yang baru saja dia katakan. Dia menembak lagi dan keluar semua, hanya berharap untuk mengakhiri pertempuran dengan aman secepat mungkin. Angin badai menghancurkan awan. Boom! Kekuatan telapak tangan putih yang mengandung kekuatan menakutkan mengembun, memancarkan momentum yang luar biasa dan tak terbendung, menghancurkannya dengan kuat. Break! Mata Luo Tian tenang, dan pedang mayat hidup terhunus, dan sinar cahaya pedang dingin dan hitam pekat, terjalin dengan petir abu-abu gelap, ditebas. Demigot berpakaian putih angin pembelah awan badai langsung terbelah menjadi dua, dan cahaya pedang yang sedingin es dan gelap menebas demigot berpakaian putih, yang terkejut lagi. Bagaimana? Saya sudah menembak dengan seluruh kekuatan saya, tetapi serangan itu masih merugikan. Bukankah ini berarti Luo Tian lebih kuat dariku? Demigot berbaju putih tidak dapat mempercayainya, dan sekali lagi membelokkan serangan Luo Tian. Tetapi pedang kedua Luo Tian menebas dengan cepat, demigot berbaju putih itu setengah ketukan terlalu lambat, dan bergegas untuk menghadapi serangan itu, benar-benar jatuh ke dalam pasif situasi. Chi-Chi-Chi, Luo Tian tenang dan tenang, dan hanya mengayunkan satu pedang demi satu, setiap pedang sangat dingin dan tajam, mendorong dewa putih ke situasi putus asa. Tidak, tanda seru, semakin besar perubahan suasana hatinya, semakin besar kekurangannya. Ups, cahaya pedang hitam legam yang sepertinya berasal dari neraka yang dingin jatuh ke dada dewa berbaju putih, memotong mulut berdarah, dan darah menodai pakaian putih menjadi merah. Demigot berbaju putih mundur lagi dan lagi, dengan darah tumpah dari sudut mulutnya. Aku mengaku kalah, dia sangat tidak mau, tetapi harus mengaku kalah. Dalam pertarungan peringkat ini, setiap orang memiliki tiga peluang, dan dia menggunakan kesempatan pertama pada Luo Tian. Dan dia belum masuk seratus besar. Jika cederanya terlalu serius, itu akan mempengaruhi pertarungan selanjutnya, dan akan sulit baginya untuk masuk seratus besar. Anda tidak bisa kehilangan seluruh pertempuran peringkat karena Luo Tian. Cukup sadar diri, Luo Tian Fei kembali ke kursi emas. Dia juga telah bertarung melawan banyak dewa, dan dia menilai bahwa dewa berbaju putih adalah level rata-rata, jadi dia tidak tertarik sama sekali. Demigot berbaju putih paling banyak 70 atau 80, tetapi tujuannya adalah menjadi 20 teratas, dan kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Saat pertempuran berakhir, penonton gempar, Demigot dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya ras manusia, dan kultifasinya berada pada tahap akhir dari tahap mencapai surga. Bagaimana dia mengalahkan dewa itu? Terlalu palsu? Apakah ini yang lain operasi rahasia Kuil Wushi? Pertarungan ini hasilnya sangat tidak terduga sehingga beberapa orang mengira ada cerita orang dalam. Lagi pula, peristiwa Istana Beladiri sebelumnya semuanya memiliki jejak operasi kotak hitam, dengan sengaja menciptakan kontradiksi dan tipu muslihat untuk menarik penonton. Saya tidak melihat informasi orang dalam, Luotian jelas memiliki kekuatan tempur tingkat setengah dewa. Kata seorang setengah dewa, pada saat yang sama, dewa berbaju putih menjadi sasaran kritik verbal, dan penonton yang percaya bahwa ada orang dalam merasa malu dengan perilakunya yang sengaja kalah dari Luotian. Beberapa orang yang mengira tidak ada orang dalam menghina dewa berbaju putih karena terlalu lemah dan mempermalukan dewa. Tidak mungkin, Yang Lan terkejut. Dia kalah dari Yiji Demigot dan kehilangan kursi ke-19. Namun, Luotian melompati dewa itu dan terus duduk di kursi ke-18. Yang Lan merasa wajahnya ditampar dengan keras. Adapun Guo Xinhong dari kamar dagang Lanshan, dia benar-benar tercengang, melihat Luotian di kursi emas, ketakutan tiba-tiba muncul di matanya, dan dia segera melihat ke belakang. Basis kultifasi Luotian lebih rendah darinya, tapi dia benar-benar bisa mengalahkan dewa. Itu terlalu menakutkan. Auditorium. Semua orang di kamar dagang Blue Mountain terdiam. Dia menang. Mei Yan Yu terkejut. Bahkan jika ada cerita orang dalam, itu tidak akan membantu kejeniusan umat manusia. Jadi dia berpikir bahwa Luotian menang dengan kemampuannya yang sebenarnya. Luotian benar-benar bisa mengalahkan setengah dewa. Dan sepertinya lebih mudah untuk menang. He he. Seperti yang saya katakan, dia memiliki harapan untuk masuk 50 besar. Tao Ning tertawa. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur dewa, masih tidak mungkin untuk masuk 50 besar. Tegas Mei Yan Yu. Dalam pertemuan besar istana bela diri ini, ada tiga dewa bencana ketiga, sepuluh dewa bencana kedua, dan lebih dari empat puluh dewa bencana pertama. Namun, Mei Yan Yu selalu merasa Tao Ning menyembunyikan sesuatu. Mungkinkah Luotian benar-benar diharapkan masuk 50 besar? Seribu tiga ratus lima puluh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.